Suara ledakan patasan berbagai ukuran memecah di momen Hari Raya Idul Fitri di Simpang 3 Junok, Kota Bangkalan pada Rabu, 10 April 2024. Tak tanggung-tanggung, warga nekat meledakan mercon di kawasan padat penduduk termasuk tepat di depan pos polisi. Meski tergolong berdaya ledak rendah, dentuman mercon cukup memekakan telinga hingga membuat jendela rumah bergetar. Atas laporan masyarakat yang resah, tim Rahimas Polres Bangkalan segera mendatangi kelompok orang yang menyalakan patasan. KBO Satlantas Polres Bangkalan, Ibdanur Cahyo melaporkan, warga telah menyebar deretan patasan di pinggir jalur protokol di Simpang 3, pintu keluar masuk Kota Bangkalan. Polisi mendapati sejumlah warga lari dari satu unit tikap yang ternyata mengangkut ratusan mercon siap diledakan. Tak hanya mercon kecil seukuran lengan bocah, namun polisi juga menyita mercon berukuran sedang hingga seukuran betis orang dewasa. Mercon ini segera disiram air sebelum dibawa ke kantor polisi.